Anda menyaksikan sekilas Jawa Timur Tribuner sedetik-detik rekaman CCTV yang melihatkan pencurian di minimarket Tengah Dilui, Kebupaten Kediri, Jawa Timur tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat pelaku menggunakan helm dan melancarkan aksinya pada malam hari. Saat itu, sang pemilik minimarket tengah tertidur pulas sehingga pelaku dengan leluasa melakukan pencurian. Pelaku berhasil menggasak uang sebesar 190 ribu rupiah. Ia kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motornya yang terparkir di depan minimarket. Pas kekejadian, pihak kepolisian dari unit reskrim Polsek Nga Dilui bergerak cepat melakukan penyelidikan. Pelaku diketahui bernama Zubaidi, 50 tahun, berhasil diamankan di rumahnya di Kecamatan Mojo, Kebupaten Kediri, Jawa Timur. Saat diamankan, pelaku sempat mengelak melakukan aksi tersebut. Bahkan, pelaku juga mengecat helm yang digunakan saat melakukan pencurian. Ternyata, pelaku juga pernah melakukan aksi serupa di Kecamatan Tulungagung. Ia pernah melakukan pencurian ponsel pada 2019 dan menjalani fonis hukuman 6 bulan penjara. Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti rekaman CCTV, sepeda motor, jaket, dan helm. Pelaku dijerat pasal 363 ayat 1-3E dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pembeli rokok. Tanggal 29 kemarin, tahun 2020, kami mendapatkan informasi bahwa ada sebuah toko yang kecurian uang milik pemiliknya, yaitu Bu Siti Alimah, alamat di Ngadiluwe, yaitu yang bersangkutan uang tersebut di dalam tas, setelah dilakukan pengecekan dari rekaman CCTV, diketahui bahwa yang bersangkutan, yaitu Misal Pak Z, telah mengambil uang tersebut. Dari hasil penyelidikan kami, akhirnya kami melakukan pesangkutan, beralamat di Ngadiluwe, kemudian kita cukupi kuprinya, kemudian kita lakukan penangkapan. Kenapa melakukan aksi yang sebutnya? Di tahun 2019, kami pernah melakukan pencurian HP di Tulung Agung dan sudah difonis 6 bulan. Perambut yang diamankan apa jalanan? Kami memamankan rekaman CCTV tentunya, kemudian ada helm seputar motor yang digunakan pelaku termasuk celana, dan ini sudah kita berinformasi pada saat-saat ini memang benar milik yang bersangkutan. Ancaman hukuman? Kami terlakukan 363 ayat 1 ke 3 E, Ancaman hukuman 7 tahun menyerah.